Intro Pemirsa verifikasi faktual Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Kalimantan Tengah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalteng Verifikasi faktual oleh KPU Provinsi juga dilakukan di DPW Partai Perindo Jawa Tegah dan DPW Partai Perindo Banteng Intro Jelang pemilu 2024 mendatang, DPW Partai Perindo Kalimantan Tengah menjalani verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dari hasil verifikasi, DPW Partai Perindo Kalimantan Tengah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat baik dari struktur kepengurusan partai, keberadaan kantor hingga keterwakilan 30% perempuan Saya optimis bahwa verifikasi ketiga-tiga yang diverifikasi yang saya sebut tadi akan terpenuhi seluruh Kalimantan Tengah Sementara itu, verifikasi faktual oleh KPUD terhadap DPW Partai Perindo Jawa Tengah dinyatakan memenuhi syarat Dokumen kepengurusan dan kantor sekretariat telah lolos verifikasi administrasi sesuai dengan kondisi faktual Dan Alhamdulillah semua persyaratan perundang-undangan kami penuhi Dan mudah-mudahan segera mendapatkan kabar bahwa kita memenuhi persyaratan Begitupun dengan DPW Partai Perindo Banten, KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi terkait kepengurusan dan juga status kantor serta papan nama yang menjadi persyaratan sesuai undang-undang Kita sudah memenuhi semua yang disyaratkan oleh KPU dan Panwas Untuk proses selanjutnya kita tunggu pengumuman dari KPU Kusat Pak tentang memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat dari verifikasi DPW hari ini Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini pun telah siap bertarung dan memenangkan kontestasi pemilu 2024 mendatang Tim Liputan Ainews melaporkan